Intro Halo gan, jumpa lagi dengan saya Diku di Sawan Saengi Hewan Beberapa hari yang lalu, saya kan biasanya memang ngajak bim-bim jalan-jalan ya gan di depan rumah saya Nah pas saya lepasin biar dia eksplor tempat itu, saya ngeliat bim-bim itu makan makanan yang aneh gan, yaitu dia tuh makan kayu Nah pada saat saya coba tarik, ternyata kayunya tuh sudah ditelen sama dia gan, pokoknya kayu seperti triplek itulah Nah karena saya panik, saya coba untuk membuka mulut bim-bim, saya coba lepasin, tapi ternyata kayunya tuh sudah ditelen sama bim-bim gan Nah setelah satu malam di esok paginya, ternyata kayunya itu berhasil keluar dari badan bim-bim gan, melalui pupnya itu gan Nah karena hal itu, saya mencoba mencari di internet tentang gimana sih cara mengeluarkan benda asing yang masuk dari musang Biar kalau misalnya bim-bim makan benda asing lagi, saya ngerti caranya biar langsung ngeluarin gan Karena kalau kayak kemarin tuh saya diemin aja, itu ada resiko benda asingnya tuh menyakiti badan musang gan Nah kali ini saya ingin memberi tips gimana sih cara mengeluarkan benda asing yang masuk ke badan musang Benda asing yang masuk ke badan musang, sebenarnya sih selama musangnya tuh masih terlihat santai, dia tuh gak terlihat kesakitan Itu gak apa-apa gan, karena biasanya akan keluar sendiri melalui dua cara Yang pertama itu dengan dia pup, nanti keluar benda asingnya itu atau musang itu muntah gan Tapi ada beberapa kasus benda asing yang masuk ke badan musang itu menyebabkan musang itu menjadi tersedak dan kesakitan gan Nah disini tugas kita sebagai owner untuk membuat benda itu secepat mungkin keluar dari badan musang dengan aman gan Tanda-tanda musang yang tersedak karena benda asing, itu ada beberapa hal gan Yang pertama, musang menjadi panik gan, dia tuh jadi kayak bingung gitu Yang kedua, musang selalu mengeluarkan air liur dari mulutnya Selanjutnya, kita bisa lihat dari gerakan musang yang selalu berusaha menggosok atau menggaruk bagian mulutnya gan Karena gak nyaman kan dia tersedak Dan tanda yang paling gampang kita lihat, musang itu kayak pengen muntah gitu gan Selalu mangat, kalau agan sudah lihat tanda itu, berarti musang agan tersedak karena benda asing itu Nah, saya akan memberikan beberapa caranya, gimana sih membuat benda itu bisa cepat keluar di badan musang Hal yang pertama yang agan bisa lakukan, yaitu coba buka mulut musang dan lihat gan Apakah ada benda asing yang masih menyangkut di bagian kerongkongan musang gitu gan Kalau misalnya bendanya masih kelihatan, berarti kan belum terlalu dalam di perut musang Yang agan bisa coba keluarkan Caranya menggunakan kayak semacam pinset gitu Atau kalau bendanya agak besar bisa menggunakan tang yang agak runcing ujungnya Atau pakai tangan kalau misalnya gampang ditarik gitu gan Yang kedua, dengan melakukan gerakan hamlets Gerakan hamlets ini biasanya kan dilakukan untuk membantu manusia yang tersedak ya gan Tapi, kita juga bisa menggunakan ke hewan peliharaan kita Karena, pada dasarnya sih caranya sama ya gan Kita berusaha mengeluarkan benda asing yang masuk di badan musang Dengan menekan bagian depan badannya ini, dadanya gan Caranya itu sebenarnya gampang sih gan Tapi, ini tergantung ya musang agan itu mau apa enggak Maksudnya, jinak atau enggak gitu loh gan Kalau enggak jinak, kayaknya susah sih ngelakuin ini dengan sendiri gan Harus dibantu minimal dua orang lah Yang agan lakukan tuh kayak gini gan Coba, dia mau apa enggak ya gan Coba mau jubil Kita tuh seperti menggendong musang, memeluk musang Cuma, bagian kepalanya tuh ke depan gitu gan Kalau nanti susah, saya kasih gambarnya aja gan Seperti ini gan Dia, masalahnya kesini terus Nah, gini gan Caranya tuh kayak gini gan Nah, kita lakukan cara ini Nah, kita dorong Biarkan tangan keluar Kita dorong dari arah ke lurus kita Set, baru ke atas gini gan Nah, kita tekan-tekan dadanya Sampai benda asingnya itu keluar gan Jadi, gerakannya gini ya Saya contoh lagi ya Nah, ini misalkan hewan musangnya kan Kita tekan gini, set, ke atas Set, ke atas gini Kita lakukan 3 kali Habis itu istirahat Lakukan 3 kali Sampai benda asingnya keluar gan Tapi, kalau agan sudah lakuin 4 set Belum bisa Ya, coba lakuin tips yang berikutnya aja gan Jika agan ngelakuin gerakan Hamless tadi masih gagal Dan musangnya itu terlihat semakin lemas Karena mungkin Makanan yang tersedah itu membuat Saluran pernafasannya itu jadi kayak buntu gitu Sehingga musang itu gak bisa bernafas Agan harus lakukan Nafas buatan ke musang gan Sama aja kayak manusia Kita lakuin nafas buatan itu gan Kita jaga agar musangnya itu Kalau bisa masih sadar gitu lah Karena kalau kita telat aja Takutnya dia gak bisa nafas Dan akhirnya musang kita itu jadi Mati gan Kalau misalnya semua cara yang saya kasih tau tadi Tetap membuat musang itu masih lemas Benda asing yang masuk di badannya itu gak keluar Ya gan cepet-cepet bawa ke dokter hewan gan Karena dokter hewan taulah langkah selanjutnya Atau dioperasi atau gimana Ya Intinya kalau gak berhasil Bawa aja ke dokter hewan gan Nah sekarang saya ingin menjelaskan Gimana sih Cara mencegah agar musang kita itu gak Makan benda asing gan Sehingga membuat dia itu menjadi tersedak Yang pertama yang agar harus lakukan adalah Selalu Kalau ngasih makanan musang Kalau bisa itu gak terlalu besar gan Ukurannya di bawah mulut musang gitu lah Karena kalau kita kasih makanan yang terlalu besar Resiko untuk tersedak itu besar banget sih gan Yang kedua Kalau agar ngasih mainan pada musang Usahain bentuk mainannya itu besar banget gan Dan dia itu kuat gitu loh bahannya Gak gampang sobek gitu Karena kalau bentuk mainannya itu kecil dan gampang sobek Takutnya nanti tersedak buat musang gan Karena musang ini salah satu jenis hewan yang selalu penasaran pada benda-benda yang baru Dan akhirnya dia coba kunyah atau gigit gan Yang ketiga Selalu jauhkan musang itu dari benda-benda asing yang gak pernah dilihat oleh musang gan Karena kalau dia tahu Biasanya dia akan penasaran dan mencoba menggigit atau mengunyah benda itu Dan tips yang terakhir Kalau misalnya gan ajak keluar Kan kalau kita ajak keluar Kadang memang benda-benda asing itu banyak kan Ya kuncinya kita awasin aja gan Jangan kita tinggalin misalnya Kita lepasin musang kita sambil main hp Ya jangan gan Kalau bisa Pas dia main gitu Kita perhatiin musangnya Jadi kalau tiba-tiba dia mau menggigit benda yang asing itu Kita bisa cepat cegah sebelum Benda asing itu masuk ke badan musang Karena nanti ngurusnya itu agak ribet sih gan Ya kalau kayak kasus saya kemarin Benda asingnya itu berhasil keluar dari pup musang Kalau gak berhasil kan Pasti ribet kan gan Karena terlihat sepilih Tapi itu sangat berbahaya sih gan Buat si musang Nah tadi tuh beberapa tips Gimana sih Cara mengeluarkan benda asing dari badan musang Sehingga menyebabkan musang menjadi tersedak Ya kalau tips ini sih sebenarnya yang paling bagus Kita mencegah ya gan Bukan kita nyoba ngeluarin Ya yang penting kita awasi aja Kalau ngajak dia jalan-jalan Saya rasa pasti aman kok gan Oke sekian video dari sawan hari ini Kalau agan suka sama video ini Jangan lupa like dan juga subscribe Nantikan video terbaru saya tentang hewan Karena saya akan upload Tentang hewan setiap hari Jumat gan Kalau misalnya agan ada pertanyaan Atau memberikan saran atau tips lagi Langsung aja komen di bawah gan Sekian dari saya dan juga si Bim Bim Salam hewan lestari gan Bersama saya dan juga si Bim Bim ni Si musang pandan Yang obes Selamat malided Terima kasih.